Pertama kali ketemu, Mas Ajin sama Mami Ipil lagi party gitu ya? Bukan lagi party, aku punya satu klub, punya lounge, ketemu di lounge. Jadi waktu saat itu di klub gue itu, di lounge itu setiap minggu pasti ada guest DJ. Jadi bukan cuma Ajun aja, siapalah siapalah dateng. Jadi pas dia main, gue gak kenal dia ya, gue gak tau Ajun Perwira itu siapa. Gak tau Mami, tapi Ajun TNI tau. Gak tau, perwira. Oh iya, perwira TNI. Beda, beda, beda. Emang gak kenal. Mas Ajun tau Mami Ipil waktu itu? Belum tau juga tapi dari gerak-geraknya ini lah, wah ini honor nih gitu. Nyediain semua-semua minuman dia yang nyediain semua. Wetter kali gue ah sebenernya. Terus ketemu di itu yang pertama nyamperin itu siapa? Abis itu lu godain si Ipil waktu itu. Ipil, ipil, ipil. Ipil, ipil. Ipil, ipil. Ipil, ipil. Ipil, ipil, ipil. Ipil, ipil. Iai, ipil. Jangan coba ganggu-gangguin Mami gue ya. Hahaha. Coba dong kita praktekin waktu pertama kali kenalan. Jadi Bang Ajon lagi ngedigek. Ada meja gak? Karena gue di atas meja. Gue di atas meja. Gini, gini, gini. Gue tuh kalo udah in the party. Oh in the party. In the bread. In the bread. On the table. On the table. Di atas meja bar. Anggap aja. Gue lagi gini. Eh 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 eh. Masih comotin. Bentar lagi. Dia lagi yang. Dikit-dikit ngeliat. Gue bilang kenapa nih jurik nih orang. Ya. Gue bingung. Lirik-lirik dulu. Gue bingung. Coba misalnya saya jadi Ajon. Enggak, enggak, enggak. Gue jelek banget. Mas, Mas. Jangan aja. Enggak banget. Enggak banget. Masnya ini, masnya security ya. Security lah. Enggak. Gue waktu itu ada pas pampres. Kayak begini. Ada. Ya boleh boleh. Yang gak dia nungguin gue kalo jatoh. Ya. Yang dia nungguin gue kalo jatoh. Boleh, boleh. Aduh, aduh, aduh. 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 Lo di sini. Lo di situ. Lo di situ. Lo gila. Malah kayaknya lo gini. Lo kan jadi dia. Boleh. Aduh. Lapor nih. Friendfest dong lu. Ya ya ya. Mas. Mas. Hei. 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 Gue jip lagi tuh. Apapun gue juga naik tuh. Mas. Mohon maaf Mas. Bisa kembali. Bisa kembali ya. Yang pertama, yang pertama negor siapa? Enggak karena kan gue, ini emang kita harus diri-diri ya? Gaya gini ya? Iya diri-diri. Jadikan gini, dia lagi main. Terus kan sebagai owner. Owner. Gitu kan? Mengambut. Enggak gue panggil manajernya. Itu orang lo kasih minum dong? Jadi manajer, jadi manajer. Gue juga ngomongnya lewat orang gue. Kamu kasih minum dong sama mereka? Gitu. Kasih minum, kasih minum. Manajer, ini manajer. Kasihnya yang benar. Itu banyak kek namanya. Kasih minum aja. Bapaknya kek kalau begitu. Kasih minum, minum. Saya gak tau. Jadi mau dikenalin. Mau dikenalin kajun tapi kan banyak protokoler nih ceritanya nih. Oke. Harus lewat dia dulu dong. Oke. Baru ke gue. Jadi manajernya dia kasih tau. Mami aku mau kenalin. Oh. Kode-kode gitu. Tuf... Pst. 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 Apa coba? Jangan di luk lagi. Itulah HP DKT-nya Mami. Jadi lewat situ awal tuh lewat manajer. Iya jadi awalnya begitu. Terus selesai acara aku ajak mereka makan. Makan yuk. Biasanya kalau abis itu juga pada nongkrong ke rumah balik ancol. Mau pada berenang kek mau pada apa kek gitu. Mas Anjun. Mas Anjun kenal nih. Udah tau dong ini owner nih. Jeeper gak waktu itu? Ada kayak, wah ini kacau nih gitu. Disamperin sama anaknya paling tua. Iya. Di table itu? Iya. Jadi memang setiap gue pergi pasti anak-anak gue ikut. Oke. Apalagi yang paling tua gitu. Jadi pas saat itu siapapun yang deketin. Jadi gini, itu lounge kayaknya tercipta. Supaya gue bisa keluar dari rumah. Cuma ke situ balik lagi. Jadi emang yang disitu ya temen-temen gue doang. Jadi kalau ada cowok yang deketin. Anak gue pasti yang ngeliatin. Lu apaan lu? Siapa? Lu panjang lah. Terus mulai lari sikat sama anak gue nih. Oke. Itu gara-garanya. Jujur-jujur lo. Gara-gara dompet gue gue titip di tasnya mamipel. Kan gue bayar bil nih pake. Gue kan bini lo. Ngapain lo pake gue mamipel ya? Oh iya. Gak jalan lagi ya? Kan udah bibi ya? Gak salah ya? Bener. Bener. Ini ketahui gue sama anaknya deh. Bener. Tepes itu kamu bilang apa sama your honey body switch? Dompet gue gue titip di tasnya Jennifer. Gue bayar bil dong. Pake dompet. Kartu dari dompet gue aset. Tapi ngambilnya di tasnya Jennifer gitu. Anak gue ngeliat. Dipikirnya dia mau rotin. Gue ngambil kartunya tuh kartunya Jennifer. Padahal kartu ATM gue yang ada di dompet gue. Oh. Salah saham berarti. Salah saham. Salah paham. Salah paham. Awalnya kiranya ngambil kartunya mamipel. Padahal waktu itu Bang Ajun bayarnya pake KTP ya. Ninggal kan? Yes. Parah kan? Pas. Iya. Tapi kan Bang Ajun sekarang tuh udah jadi kepala rumah tangga. Iya. Yang mengepalai seorang mamipel. Yap. Kesulitannya ada gak sih? Maksud ada kayak. Aku sungkan juga nih. Gitu kalo misalnya gimana gitu. Gitu. Nanti malem gue ngasih tetep. Nanti malem gue kan. Karakter kita berbeda. Wotak kita berbeda. Tapi ada yang sama. Apa? Aduh. Jiwa kita sama. Teman-teman. Lo liat ekspresi muka gue gak? Gue kaget loh. Sama-sama sakit jiwa. Oh gitu. Oh. Sama-sama sakit jiwa. Sama-sama sakit jiwa. Sama-sama sakit jiwa. Aduh. Saya kira berhenti apa disitu doa. Enggak. Baru saya pengen ngomong. Itulah omongan penjilat. Tadi gue juga pengen nanya. Emang laki butuh apa sih bang? Saya juga begitu bang. Begitu kalo ke juragan bang. Tapi setelah menikah. Yang dipastikan kan laki-laki adalah kepala rumah tangga. Iya. Kadang-kadang stereotype orang-orang kan sebagai laki-laki kayak. Nih ngasih duit belanja gitu. Terus. Kalo Bang Ajun ngasih mama itu lah. Ada kayak. Jun pokoknya sebulan aku minta 1.800.000 gitu misalnya. Gak mungkin juga. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin juga. Siapa yang ngomong gitu? Aku. Aku. Jadi maksud lu gel. Jadi maksud lu gel. Sel bantuin gue. Ayo pojokin dia. Kiliran gue dipojokin. Ada semangat bener lu. Nonton juga kagak ada yang wah wah wah. Aku. 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 Aku.